Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judah kalian. Judah Leo, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 14 November sampai dengan 20 November 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke, Leo sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 pedang terus 9 cawan Knight of Swords The Chariot Kartu Strength Queen of Pentacles The High Priestess Dan terakhir 3 tongkat Dan tema utamamu Minggu ini kartunya The Tower Oke, cukup menarik energinya By the way, di bawahnya ada kartu 9 coin yang 9 of Pentacles yang berhubungan langsung dengan situasi keuangan Oke, jadi ceritanya Leo beberapa dari kalian minggu ini mungkin lagi fokus untuk memikirkan masalah keuangan nih ceritanya ya Jadi mungkin ada yang lagi memikirkan masalah keuangan yang lagi mencari cara baru untuk memperbaiki keuangan menyelesaikan masalah hutang misalnya dan lain-lain Jadi intinya pikiran itu cenderung lagi fokus dengan kondisi keuangan Leo untuk minggu ini ya Terus lihat di bawahnya ada kartu Page of Swords Jadi artinya minggu ini ada yang sedang mencari informasi penting mengenai masalah keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi mungkin kalian itu lagi mencari tahu nih bagaimana caranya untuk meningkatkan keuangan untuk mencari penghasilan tambahan misalnya ada juga mungkin lagi butuh informasi informasi penting ya yang berhubungan dengan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya Oke, terus di bawahnya ada kartu 6 cawan dan The Moon Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan dintang cancer ya Oke, jadi ceritanya Leo, akhir-akhir ini sepertinya kalian itu baru saja mengalami faktor ketidakpastian The Moon Ketika apa? Ketika ingin menyelesaikan masalah yang sudah lewat 6 cawan Kartu ini melambangkan masa lalu Apa yang sudah lewat terjadi akhir-akhir ini Jadi mungkin kalian itu lagi ingin menyelesaikan masalah yang sudah berlalu Tapi entah kenapa di tengah jalan barangkali ini kalian itu baru saja mengalami ketidakpastian Jadi hatimu itu lagi kurang pasti Apakah masalah tersebut bisa selesai tepat pada waktunya apa enggak Ya, misalnya mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah kerja masalah keuangan masalah cinta dan lain-lain Jadi ada bentuk ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir ini Leo Ya, oke Jadi intinya dengan kartu 9 koin aku lihat memang pikiranmu itu cenderung lagi memikirkan kondisi keuangan untuk minggu ini Ya, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Tower yang melambangkan sebuah perubahan cara berpikir perubahan sudut sudut pandang Ya, oke jadi ceritanya secara umum Leo sebagian besar dari kalian minggu ini tiba-tiba akan berubah pikirannya Jadi pikiranmu itu tiba-tiba akan berubah total dikarenakan ada suatu hal yang terjadi yang akan mengubah cara berpikirmu Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba berubah pikiranmu terhadap kondisi pekerjaan kondisi keuangan tadi ya, 9 koin tiba-tiba berubah Bisa juga mungkin pikiranmu terhadap situasi yang sedang kamu hadapi tiba-tiba akan berubah Ya, jadi siap-siap jadi ada perubahan cara berpikir untuk minggu ini Jadi hati-hati ya ketika ingin mengejar tujuanmu masing-masing Oke, sekarang kita lanjut Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama ada kartu tujuh pedang dan sembilan cawan Jadi artinya di awal minggu ada yang sedang mempersiapkan sebuah rencana nih secara diam-diam Untuk apa? Untuk mengejar sebuah keinginan sembilan cawan Jadi kan itu lagi fokus untuk mengejar keinginan Leo di awal minggu Jadi kira-kira apa keinginanmu Jadi ada sebuah rencana penting strategi baru yang akan kamu kembangkan yang akan kamu susun secara diam-diam untuk mengejar sesuatu hal yang kamu inginkan selama ini Sembilan cawan Dan ingat tema utamamu kartunya The Tower Jadi artinya pikiranmu tiba-tiba lagi berubah Jadi mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang akan mengubah pikiranmu dan terpaksa disini kan itu harus mengatur ulang rencana dengan cara apa? Dengan cara menyusun strategi baru tujuh pedang Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di awal minggu Leo hati-hati yang akan mengubah pikiranmu The Tower dan tentunya disini kan itu terpaksa harus membuat rencana baru tujuh pedang ya rencana mengenai cinta rencana keuangan rencana bisnis dan lain-lain di awal minggu nanti ya terus di bawahnya kartu strength dan queen of pentacles jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang taurus virgo dan capricorn oke jadi ceritanya di awal minggu kan itu akan berusaha untuk lebih sabar kartu strength menggunakan hati yang sabar hati yang lebih pelan-pelan untuk apa? untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi dalam dunia materi pekerjaan keuangan dan keluarga jadi hatimu itu lagi sabar banget Leo ya sabar ketika bekerja mencari uang sabar ketika ingin menyelesaikan masalah keuangan pekerjaan dan keluarga di awal minggu ya oke sekarang kita lihat energi-energimu di akhir minggu ada kartu knight of swords dan the chariot jadi artinya di akhir minggu kartu lebih fokus untuk mengatur ulang rencana-mu Leo the chariot mungkin rencana-mu itu pernah gagal belum berhasil yang perlu untuk direvisi ulang diperbaiki ulang di akhir minggu jadi bagi kamu yang lagi mengejar tujuan jangan buru-buru atur ulang rencana-mu ya dengan cara apa dengan cara menggunakan kecerdasan-mu kali ini ya knight of swords jadi sini kalian itu akan bergerak dengan cepat memperbaiki ulang rencana-mu dengan cara cepat artinya begitu kira-kira dengan kombinasi kedua kartu ini di akhir minggu dan ingat tema utamamu the tower jadi dikarenakan apa dikarenakan ada suatu hal yang terjadi Leo di akhir minggu yang akan mengubah pikiran-mu dan kalian itu terpaksa harus mengatur ulang rencana yang di akhir minggu nanti The Chariot oke terus di bawahnya ada kartu The High Priestess dan tiga tongkat jadi ada juga di akhir minggu yang lagi menunggu sebuah berita baru berita informasi penting nih tiga tongkat ya misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah pekerjaan kabar dari sebuah perusahaan ya kabar mengenai keuangan kabar dari seseorang dan lain-lain jadi ada suatu berita informasi penting yang sedang kamu nantikan Leo di akhir minggu jadi perlu untuk lebih bersabar gunakan intuisi mu kali ini ya The High Priestess jadi perlu untuk lebih mendengarkan intuisi mu bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan energi yang sangat pasif jadi di akhir minggu kan itu cenderung akan bergerak dengan sangat pelan-pelan ya tidak terburu-buru mengejar tujuan dikarenakan apa dikarenakan kan itu masih menunggu sebuah berita penting Leo di akhir minggu ada suatu hal yang belum jelas disini yang perlu kamu nantikan beritanya ya jadi kalian itu akan bergerak dengan pelan-pelan selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuanmu masing-masing ya oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu sebentar ya oke 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 sorry kartunya pada jatuh oke 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 Leo kita lihat kartunya seperti apa yang pertama ada kartu king of wands terus ace of cups page of cups dan king of cups oke kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu jadi artinya memang ada semangat tinggi Leo minggu ini king of wands semangat tinggi untuk apa untuk menyelesaikan masalah semangat tinggi untuk bekerja mencari uang ya semangat tinggi untuk menjalankan bisnis dan lain-lain jadi semangat itu tinggi banget minggu ini cukup bagus energinya dan disini ada kartu ace of cups jadi artinya kartu akan mulai mendengarkan isi hatimu mendengarkan intuisimu ketika ingin mengambil langkah berikutnya jadi perlu untuk lebih pelan-pelan gunakan intuisimu kali ini Leo jangan terburu-buru ketika mengambil keputusan dalam karir ataupun bisnis keuangan yang sedang terjadi minggu ini ya oke dan ingat tema utamamu kartunya di tower jadi artinya minggu ini memang ada sesuatu hal yang berubah tiba-tiba jadi pikirannya tiba-tiba berubah dikarenakan sesuatu hal terjadi jadi hati-hati ya bagi kamu yang lagi bekerja yang lagi menjalankan bisnis hati-hati sepertinya memang ada perubahan penting minggu ini yang tentu saja semua itu akan mengubah pikirannya dan kan itu terpaksa harus mengatur ulang rencana tadi di chariot dan tujuh pedang dari awal minggu sampai akhir minggu kan itu terpaksa harus mengatur ulang rencana dikarenakan ada suatu hal yang tiba-tiba mungkin akan berubah dan pikirannya tiba-tiba harus dan pikirannya tiba-tiba akan berubah total untuk minggu ini yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan walaupun memang ada semangat tinggi tetap ada semangat tinggi kok Leo ya semangat tinggi untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya oke sekarang kita lihat kisah Asmaramu ada kartu King of Cups dan Page of Cups jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan elemen air Pisces, Scorpio dan Cancer ya oke jadi ceritanya minggu ini kan itu lagi berusaha untuk lebih tenang dalam hubungan cinta menggunakan ketenangan pikiran nih King of Cups ketika mendekati seseorang ya tenang sekali ketika berbicara dengan pasangan tenang ketika ingin mengambil keputusan diantara kalian berdua dan lain-lain ya jadi memang ada ketenangan pikiran yang akan kamu alami minggu ini ya ketika ingin menjalin ataupun memperbaiki sebuah hubungan dan gunakan intuisimu kali ini Page of Cups jadi tiba-tiba kan itu tergerak hatinya lagi ingin tiba-tiba ingin mendengarkan intuisimu ya sehubungan dengan masalah cinta yang sedang kamu alami dan ingat tema utamamu kartunya The Tower jadi pikiranmu itu tiba-tiba akan berubah total Leo untuk minggu ini mungkin pemikiranmu itu terhadap pasanganmu tiba-tiba berubah pikiranmu terhadap konsep cinta juga tiba-tiba akan berubah dan lain-lain jadi ada satu hal yang mengubah pikiranmu jadi gunakan intuisimu ya Page of Cups untuk mengambil langkah berikutnya dalam minggu ini ya oke teman-teman guys gitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati terima kasih